Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Suwasi Aksu, Namo Buddhaya, Salam Kubajikan Saudara-saudaraku umat muslim yang saya cintai dan saya beratakan Dengan takbir dan takbir kita melepas Ramadan Yang insya Allah telah menempa hati, membasu jiwa Serta mengasah nalar kita Dengan takbir dan takbir kita melepas ulang suci Dengan hati yang arus penuh harapan Dengan jiwa kuat penuh optimis Betapapun beratnya tantangan dan sulitnya situasi Ini karena kita menyadari bahwa Allah menghabiskan Saudara-saudaraku umat muslim yang saya cintai Di tahun ini kita merayakan suasana hari raya Idul Fitri dengan berbeda Tak bisa kita berkumpul dengan sanak saudara Tak ada keramaian pawai Ramadan dan suasana kerumunan Namun saya yakin bahwa esensi Idul Fitri bukan hanya berkumpul dan bersuka cita semata Namun menahan diri dan mengekang nafsu Untuk menumbuhkan nilai takwa kita Tidak dapat Allah yang maha besar Dalam suasana hari yang berbahagia ini Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk membina Dan memperpohok ikatan kesatuan dan persatuan kita Menyatupadukan hubungan kasih sayang antara kita semua Bangsa dan setan air Marilah dengan hati terbuka Dengan dada yang lapang Dan dengan muka yang cernih Serta dengan tangan terburukan Kita saling memaafkan Sambil mengibarkan bendera As-salam Bendera kedamaian Di tanah air pencinta Bahkan di seluruh penjuru dunia Saya Wali Kota Bitung Maksimilian Jonas Lomba Bersama keluarga Dari lubuk hati terdalam Mengucapkan selamat Idul Fitri Satu sawal 1441 di Jiria Minang Aydin Wal Faisin Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum